Salah satu gorengan favoritnya pak suami Di Cikarang namanya tahu isi Tapi kalau di Cilacap namanya tahu berontak Langsung ke resepnya yuk Di sini aku potong kobis, juga ada wortel dan toge Ini nanti bakalan aku cuci bersih dan aku tumis Untuk bumbu tumisannya udah aku tulis di atas semua Bawang putih, lada dan garam diulek sampai halus Nah ini udah siap untuk ditumis Teflon yang aku pakai ini set Onyx dari Stain Cookware Satu setnya tuh dapet 4 teflon yang multifungsi Selain anti lengket ini juga dilapisi 7 granit Jerman Nah ini sayurannya ditumis aja sampai matang By the way jadi ingat waktu kecil aku sering banget Makan pakai isian tahu kayak gini Nah lanjut bikin adonan tepungnya Di sini masukin aja tepung terigu dan bumbu halus Untuk bumbu halusnya ada bawang putih, ketumbar dan garam Aku tambahin sedikit soda kue biar nanti hasilnya lebih kriuk Terakhir tambahin air dan penyedap rasa sesuai selera Nah di sini aku pakai tahu pong Tapi kalian boleh pakai jenis tahu apa aja Belah bagian tengahnya dan diisi dengan sayuran Kalau udah langsung aja dicelupin ke dalam adonan tepungnya Ini tinggal diaduk-aduk seperti ini Biar kecampur rata dan digoreng Oh iya geng setiap aku bikin gorengan Pasti banyak banget yang komentar Kalau tepungnya aku bikin itu keenceran By the way aku dan suami gak terlalu suka gorengan yang tepungnya tebel Lebih suka gorengan yang tepungnya tipis dan crispy kayak gini Tapi kalau kalian suka tipe gorengan yang tepungnya tebel Boleh dikentalin lagi untuk adonan tepungnya ya Nah ini dia gorengan tahu berontaknya udah jadi Ini cuma pakai cabai rawit gini aja udah enak banget loh Luarnya garing dan crispy Dan dalam isian sayurannya tuh gurih dan enak banget Kalian wajib cobain ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa